Halo, 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 Kembali lagi di Kalong Show, Apa kabar teman-teman? Kayaknya udah lama ya, banyak kesibukan, banyak gangguan dan lain-lain Jadinya gue baru sempet bikinin video untuk hari ini, oke? Dan hari ini akan banyak banget review dari single-single yang baru saja rilis Di video pertama kita akan sama-sama mendengar dua sejoli yang kayaknya Kita nggak pernah stop baper kalau lihat mereka ya, kayaknya sweet banget ya Meskipun udah setahun, biasanya kan gitu ya, pacaran setahun, kayaknya hotnya kurang Tapi ternyata nggak bagi mereka ya, siapa mereka? Dul dan Tisa, aduh gila Pokoknya setiap kali gue yang lihat mereka tuh kayaknya gue inget masa-masa mereka lagi latihan bareng Ah, bukan latihan bareng, yang ngejem bareng berdua itu Gila, dari situ aja gue dilihat nih, kayaknya nih mereka tatap-tatapan nih kayaknya cocok banget Ya bener, jadian Dan lagu yang kita akan sama-sama denger adalah Anggur Cinta, yang kita udah denger sebenernya Udah lama ya, yang dulu main piano sendiri Eh, main piano sama Tisa Baru rilis singlenya setelah setahun lebih mungkin ya Dan seperti apa musiknya? Apakah sesuai sama ekspektasi temen-temen? Atau ternyata, ih kayaknya bagus musiknya begini? Atau, ih ini sesuai sama harapan gue kayak gitu? Ya, kita dengerin aja sama-sama Tapi, mohon maaf kalau di video gue ini, ini hanya review temen-temen Temen-temen, kalau mau full lengkap dengarnya, ya pastikan beli dong di iTunes ya Atau denger Spotify, ataupun Jux Ataupun, kalau lo males banget ya nonton aja Youtubenya Pokoknya dibikin viral, gimana ceritanya ya Dan lagu ini diciptain sama Dul dan Tisa, berduaan aja Jadi memang ini kayaknya Udah lah hot banget lah ya Pokoknya jangan sampai putus Kalau sampai putus, kita semua yang patah hati ya Nah, gak usah lama-lama langsung kita denger Anggur Cinta Oke, kalau dari intronya gue ngerasa malah kayak ini bukan Dul banget Malah Tisa banget ya Tisa waktu lagu sebelum ini, sebelum single ini yang diciptain oleh Mas Sandi Kenester Ya, jadi memang dibikin seringan mungkin Karena kalau ngikutin Dul mungkin dibikin serumit mungkin dan ala love report kali ya Jadi ini maunya Tisa kayaknya ya Oke, kalau untuk versenya jujur gue baru denger sekarang ini Kalau ingat-ingat chorusnya sih kayaknya cocok banget ya Kita masuk ke chorusnya ya Nah, sejauh ini ada reverse kemudian pre-chorus Di pre-chorus ada banyak pengulangan nada Kemudian juga di chorusnya sendiri kita sudah tahu Seperti apa nadanya Gimana teman-teman, sesuai ekspektasi teman-teman Atau justru malah berbeda sama sekali Kalau gue, jujur ekspektasi gue sama lagu ini Gue akan berpikir gini Ini lagu kayaknya cocok banget Kalau dibikin seperti Angrek Bunga Eh, judulnya apa sih? Angrek Bunga yang Sepertinya dulu penyanyi awalnya itu Bro Rimarantika Yang sempat dinyanyiin juga sama Amorum Krishi dan juga Sofiala Cuba Gue berpikir akan seperti itu Dibikin seklasik mungkin Tapi tentunya dengan Ngikutin zaman sekarang Tapi secara keseluruhan ya gak jauh beda Dengan gue Angrek Bunga ya Teman-teman, sorry Dikoreksi kalau sananya judulnya salah ya Gue tadi berpikir seperti itu Tapi ternyata dibikin yang Versi lagunya Tisa yang sebelum ini Tapi jauh lebih lambat gitu ya Semua balik ke selera sih teman-teman Gue gak bisa bilang Oh musuhnya yang ekspektasi gue lebih bagus Sedangkan yang ini gak begitu bagus Semua balik lagi ke selera Tapi ya Silahkan teman-teman komen aja Seperti apa sebenarnya ekspektasi sama lagu ini Nah ada bagian di chorus yang menurut gue Kayaknya Kayaknya dulu gak perlu pakai suara dua deh Ya Pakai suara satu aja yang rendah Atau Justru malah menurut gue Lebih dominan aja udah Suaranya Tisa di Di chorus gitu ya Gue gak ngerti Pertimbangannya apa Apa pengen Takutnya kalau seandainya Seperti itu Efek duetnya kurang Atau gimana Tapi gue gak tau Mungkin mereka yang menentukan Punya decision yang jauh lebih sempurna Ketimbang ekspektasi gue Tapi Apa ya Mungkin akan lebih sempurna Seandainya lebih dominan Suaranya Tisa Ketimbang ada suara duanya dulu Ya Itu menurut gue teman-teman ya Silahkan Kembali lagi teman-teman Silahkan komen Seperti apa ekspektasinya Atau Kayaknya Udah cukup bang Segini aja Bagus ya Bebas-bebas aja ya Ada naik ya Gue gak bisa bohong bahwa Ini adalah Salah satu lagu yang romantik Yang pernah ada ya Gue di Pertengahan Chorus terakhir itu ya Itu gue ngerasa Kayaknya Aduh ini kan lagu yang Kayaknya mereka banget gitu ya Bikinnya bareng Di sampingan Sebelah piano gitu ya Yang Kayaknya Apa ya Senyawa Sehati Satu pikiran Dan lain-lain Mereka mencurahkan Lagu ini gitu ya Jadinya Ya pada saat chorus Jujur aja Kita waktu denger Di awal aja Kita dijatuh cinta Sama lagunya gitu ya Terlepas memang Espektasi gue seperti apa Espektasi temen-temen seperti apa Tapi tetep ini lagu Ya gimana ya Bikin Bikin kita berbunga-bunga juga Gitu ya Silahkan komen temen-temen Seperti apa Lagunya Apakah Jangan-jangan Udah Bang gue udah beli di iTunes Wah oke Gak apa-apa Kayak gitu Bagus malah ya Tolong diviralin juga Temen-temen Apakah Jangan-jangan ada yang bilang Ini kayaknya Kurang Cepet sedikit gitu ya Dibikin Atau dibikin Jauh lebih klasik lagi Kayaknya Bakal mantep gitu Ya silahkan aja komen Gak ada yang salah Gak ada yang benar-benar Yang paling benar adalah Versi aslinya Oke Untuk Dul dan Tisa Congrats Ini yang kita tunggu-tunggu Berarti bukan ABK lagi ya Sekarang Dul Tis Dul Tis Dul Tis ini sudah Menunggu lama Lagu ini dan Mudah-mudahan sukses Mudah-mudahan viral Dan Untuk promo Gak Gak ada halangan sedikit pun Ya sukses untuk Kalian berdua Dan juga untuk percintaannya Oke Masih ada single baru lagi Yang perlu kita bahas sama-sama Di next video Stay Kalong